ini yang berkaitan dengan wudhu dan sekarang kita akan masuk dengan tayammum kemudian kita masuk pada pelajaran tayammum dia berniat dengan hatinya kemudian dia membaca bismillah kemudian dia memukul tanah dengan satu kali pukulan dengan kedua telapak tangannya itu di atas tanah ataupun di atas batuk ataupun tongkat atau di atas tanah atau di atas debu satu kali pukulan saja dengan telapak tangannya kemudian dia saling memukulkan kedua telapak tangannya atau meniup debu yang ada di atas telapak tangannya kemudian dia membasuh wajahnya kemudian membasuh punggung tangan kanan kemudian membasuh tanpa menyela-nyela jari jemari yang saya ulang lagi dia berniat dengan hatinya kemudian dia mengatakan bismillah kemudian dia memukul di atas tanah dengan telapak tangannya satu kali dia memukulnya di atas tanah atau debu tanah kemudian batu batu atau tongkat kemudian saling memukulkan kedua telapak tangannya atau meniup keduanya kemudian membasuh mukanya dan membasuh telapak tangan kanan kemudian telapak tangan kiri punggung telapak tangan kiri yang pertama berniat kemudian membaca bismillah kemudian memukul di atas tanah satu kali baik itu ada debunya atau di atas pasir atau di atas batu dan sebagainya menepukkan tangan atau meniupnya dan memukulkan tangan telapak tangan atau meniupnya mengusap wajah mengusap wajah mengusap punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri kemudian membasuh telapak tangan kanan punggung telapak tangan kanan dan setelah itu membasuh punggung telapak tangan kiri baik baik